Halo hai semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku Midiana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai masa lalu dari Li Senggi Yang berbicara tentang uang dan juga kebahagiaan akhirnya terungkap Jadi guys, pernyataan masa lalu Li Senggi tentang uang dan juga kebahagiaan terungkap Di tengah kontroversi gajinya yang belum dibayar dengan mantan labelnya yaitu Hook Entertainment Penyanyi dan juga aktor itu guys mendonasikan 5,4 miliar won atau sekitar 4,1 juta USD Yang dia terima dari label dan pernyataan masa lalunya di acara verity show bernama Cycle House Sekali lagi menarik perhatian Pada sebuah episode yang ditayangkan pada bulan Maret Dia mengungkapkan bahwa dia tumbuh dalam rumah tangga kelas menengah biasa Dia mungkin guys berpenghasilan lebih rendah dari yang dipirkan orang-orang di sekitarnya Tetapi sekarang dia memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada masyarakat umum Dia menambahkan dia guys selalu bertanya-tanya apakah dia akan bahagia jika dia menghasilkan banyak uang dan dia masih melakukannya Li Senggi melanjutkan bahwa ketika dia berbicara dengan orang-orang yang memiliki punya uang di sekitarnya Mereka juga berkata bahwa mereka paling bahagia ketika mengobrol dengan orang-orang baik sambil makan makanan lezat Dan mendengar cerita itu guys yang pasti uang bisa mencegah kesialan tetapi tidak membuatmu bahagia Jadi Li Senggi sangat ingin mengatakan hal seperti itu guys Nah gimana keberapa kalian terkait dengan hal ini bisa komen di kolom komentar ya guys Sampai disini video aku thank you for watching bye bye See you on the next video